Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel paprendy di kesempatan kali ini kita akan belajar sketchup lagi berlatih terus berlatih kalau sekarang sesinya cara membuat pilar oke ya nanti kita lihat sebelumnya sambil ngopi kita saksikan bumper dulu oke nah kurang lebih pilarnya akan seperti ini ya langsung aja kita mulai pertama kita bikin rectangle R shortcutnya kita bikin contohnya 100 kali 100 ini ukurannya cm P kita 10 P lagi copy option atau alp 10 ini S kita kecilin sekitar berapa 0,85 ini lagi sedikit 5 sini pakai circle Hai sorry ini belum dirubah defaultnya itu circle-nya di sini 24 C shortcutnya kita cari garis centernya klik berapa nih kita bikin 40 oh sorry itu masih 15 C 24 m kita cari midpointnya ini 40 P kita kata scene sebanyak 10 P lagi copy out ya pencet sekali aja kita kecilin lagi kita copy lagi out 300 ini kita seleksi klik kanan make group Notep see the theme of our plan kita copy pada sungguh biru out shift sampai snap klik kanan klik along group's blue ini lihat dulu Oke ini klik kanan eh sorry spacebar ke kanan exclude ini juga sama klik kanan explode yang ini kita hapus kita akan bikin sirkulnya dengan size yang lebih sedikit Hai size 24 kita jadikan 15 ntar kita cari tengahnya klik kita tiga dua klik dua kali Klik Kanan Hai eksplode curve lalu push-pull nah ada garis kalau di eksplode curve dia ada garis seperti ini tapi kalau tidak itu akan solid seperti yang biasanya ya di 300 enter ini kita klik satu ini offset ya PR kita berapa nih dua aja ya klik yang tengah hapus Ato atau A klik kita deketin ke midpoint lalu geser sampai ketemu ada sungguh warna ungu itu spesies jajar ini kita bikin 3,5 Oke lalu klik garis yang ini follow me klik di face ini nah kita klik ini hapus nah udah jadi tuh klik dua kali ini juga hasil klik dua kali klik dua kali kita seleksi seleksi semuanya untuk kita copy ke site yang lainnya referensi kita ambil dari atas kita rotate key ambil midpoint ke sini juga midpoint geser supaya sampai snap klik Oh beser cari endpoint key lagi di endpoint ini klik lalu out untuk copy dan sampai snap ini klik kita copy 14 kali 14x enter oke nah garis tengah ini kita hapus nih kalau usah di hapus di soften aja kita seleksi klik kanan softened smooth edges ini ya softened coplanernya di klik sekali oke udah guys ini jadi pilar oke kurang lebih jadinya seperti itu nah ini kalau kita mau bikin ini aja nih di apa coba ya variasi 3 cm kita klik yang face bawahnya terus follow me klik seperti itu ada lengkungannya ini juga sama kalau mau dibikin seperti itu nah kalau mau gini juga bisa copy kita selek yang ini kita kecilin misalnya nah kita kecilin misalnya nah dia ya bentuknya lebih kecil atasnya ceritanya oke guys tutorial kali ini cukup sekian oke semoga semoga bermanfaat jangan lupa subscribe yang belum dan jika ada pertanyaan atau ada request ingin belajar modeling apa silahkan tulis di kolom komentar silahkan tulis di kolom komentar oke see you next season tetap semangat tetap terus berlatih tetap sehat dan tetap happy oke saya mengopi lagi sambil lihat bumper sekali lagi jump selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati